Hai, kemarin di sini. Kali ini kita akan coba buat atau ubah password e-statement di layanan Permata Bank. Kebetulan saya menggunakan jenis rekening tabungan Permata Mi dan belum memiliki buku rekening tabungan. Jadi untuk menerima laporan transaksi bulanan di rekening tersebut, saya memilih opsi e-statement. Jadi dikirim ke alamat email dan itu bisa dibuka kalau kita memasukkan password e-statement. Karena saya belum membuat password, meskipun sudah teregistrasi, jadi kita harus buat atau ubah password tersebut. Diubahnya bisa melalui mesin ATM Permata Bank atau layanan internet banking Permata Net. Di sini saya sudah ada di halaman login website resmi Permata Bank. Ini new.permatanet.com Oke, untuk masuk ke halaman utama, saya harus login menggunakan user ID dan password. Sekarang saya sudah ada di halaman beranda, internet banking Permata Net. Bagi nasabah yang belum meregistrasi di layanan internet banking Permata Net, bisa baca artikelnya di emiko blog ya. Dalam bentuk teks. Oke, untuk ubah password e-statement atau buat password baru. Kita tinggal klik menu rekening saya. Nah, di bagian bawahnya ini ada e-statement ya. Tinggal klik. Ini ada menu registrasi. Dan kita pilih ubah password e-statement. Sekarang muncul formulir buat atau ubah password e-statement ya. Ini password baru dan konfirmasi. Ini baca keterangannya. 8 sampai 32 karakter ya. Bisa alfabet. Dan huruf ya. Jadi harus kombinasi. Perhatikan huruf besar dan kecil. Password bersifat sensitif ya. Jadi kita bisa menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Oke, saya buat dulu passwordnya. Ini adalah persyaratan dan persetujuannya ya. Jika password baru telah dibuat dan konfirmasi, nanti tinggal klik lanjut. Password baru telah berhasil saya buat dan konfirmasi. Sekarang tinggal klik lanjutkan. Di sini saya diminta memasukkan kode autentikasi ya. Yang telah dikirim ke nomor telepon. Ternyata di layanan Internet Banking Permata Banking dalam bentuk SMS ya. Ini, pastikan transaksi yang Anda lakukan sudah sesuai ya. Oke, saya akan cek dulu SMS dari Permata Banking. Kode respon telah saya masukkan pada kolom. Sekarang kita tinggal klik lanjutkan. Oke, password Anda berhasil diubah ya. Ini password Anda berhasil diubah dan kita telah selesai untuk buat password di layanan e-statement Permata Banking ya. Tengah klik selesai. Nah, kita akan diarahkan ke buat atau ubah password e-statement. Maka sekarang kita akan bisa buka email e-statement yang dikirim oleh Permata Bank terkait transaksi di rekening Permata ya. Oke, seperti itu cara buat atau ubah password e-statement melalui layanan Internet Banking Permata Net. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.